inilah pipe air terus turun ke rumah orang dibawa eh mari kita tengok dimana rumah mungkin tidak lama sampai ini kita di tipu dibawa sini dari atas tadi kita turun terus turun ke bawah kawasan ini perkampungan ataupun tanah kampung kita menaruh ni trail ni ini memang tempat hiking ok tadi kita hiking dari atas terus jumpa tadahan air terus kita ikut to pipe terus tiba-tiba tembus ini ada jalan pula sini nah dan dibawa macam ada jalan raya dan ada rumah orang sudah kipuh oke mari kita tengok apa yang ada di bawah nah ini laluan ini ini pun bekas tangki juga ini nah ini laluan tanah merah naik pergi atas nanti kita coba tengok di atas nanti jalan di atas apa makanya lebih dekat terus pergi sebelah angkol johanismi ano kawasan ini hilak boleh powil ada powil ada masalah ini boleh nih oh ini jalan dari tanah merah tadi naik tembus di tanah merah tuh terus turun sini nah jalan pasar sini kampung kipuh huwa rumah orang nah sini jalan pasar sudah uh nah aspal nah sayur manis sayur manis so boring oh 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 okay guys dari kutan atas tembus di jalan besar kita nampak ini satu signboard momogun lezio village kita akan tengok apa ada di sana ni okay mari kita tengok okay yeah only go oh la volta oh 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 ladang contoh akwakultur ini guys banyak pokok durian kolam ini ada ladang contoh akwakultur air tawar James podosian Kampung Kipowo Pinampang guys sampai-sampai saya di Kampung Kipowo ada perusahaan ikan air tawar sini nah tengok ikan cantik besar ikan dia kulam air tawar nah ikan dia besar ikan dia kan terlapia oh ini cantik kita tengok cantik kan cantik kan cantik kita tidak lebih turun terus hilang panat kita hiking dapat tengok kolam ikan cantik ikan dia pun besar kucing 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 ini rumah dia nah ini dia kolam ikan air tawar nah mari kita pergi tengok sekejap ini laluan ke Momogun Momogun Village beli kan tengok-tengok sekejap makan kita pergi tengok macam mana orang punya usaha tengok ikan dia kelebihan sini air dia dari bukit bersih bah kuat air nah 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 semua kulam nih nah oh yuk 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 Hai pangi nah pokok sini besar-besar kita menuju ke momogun atus enggak ya sini paking luas kalau saya silap dulu sebelum korona kawasan di tempat paking bas pelancong sekarang agak sunyi ini sempatnya momogun lejur village soks ini sungai sungai cantik sini kita dari mana di sungai ini batu dia besar-besar cantik kawasan perlancongan batu ok mari kita tengok apa ada di depan oh guys ada penyuk labi ada labi di sini sayang yang agak sunyi sini sebab mungkin inilah perlancongan kita terkesan dengan pandemik ini burung helang batu katak labi-labi ada kelima di atas ada rumah bambu di atas dan tepak perkemahan di atas kira macam treehouse lah nih treehouse yang atas sana tuh ada markisa memang sesuai untuk kelulut nah rumah bambu udah rumah di atas di sini oke jalan raya nih elektrik penginapan dah dia punya pelulutin banyak saya rasa sini tuh yang kebanyakan orang hiking kan orang kumpul sini parking sini luas kan baru dorong naik pergi atas hiking tempat kita tuh nah ya beginilah keadaan dia wah cantik rupanya hebat tempat ni memogun leisure village cantik cantik air dari bukit kayak sunyi tidak orang dan patung santik-santik dan di batu cantik di batu ni satu jangan lupa kalau kalau lebih kering itu nggak ya 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih